Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Sementara diduga benar, kalau nggak salah narkoba. Isunya demikian, kata Sahroni saat dikonfirmasi. Jumat 14.10. Untuk diketahui, Teddy Minahasa ditetapkan sebagai Kapolda Jatim berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-2134-IXKEP-2022. Posisi Kapolda Jatim itu sebelumnya diduduki Irjen Niko Afinta. Teddy Minahasa juga tak terlihat dalam rombongan perwira tengah hingga perwira tinggi Polri di Istana Negara hari ini. Jokowi mengumpulkan sejumlah perwira di Istana Negara siang ini. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan akan mengkonfirmasi hal tersebut. Mohon waktu saya cek dulu. Ujarnya singkat, senada. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brikjen Krisno Halomoan Siregar mengaku belum dapat informasi terkait penangkapan Teddy. Saya belum dapat informas. Silahkan tanyakan Kadif Propam. Ujarnya, Kadif Propam Mabes Polri Irjen Syahardiantono belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. Terima kasih telah menonton!